salam pencerita horor sedunia kali ini kita akan bercerita satu kisah yang mana kisah ini dulu sempat bermuming dan sangat ramai dibicarakan di tanah Kalimantan posisinya di tempat tinggal saya dulu ada sebuah cerita bahwa ada sosok wanita jadi-jadian yang sering bergentayangan mengetuk rumah-rumah warga sekitar yang koron katanya sebelum dia menjadi wanita sosok hantu wanita jadi-jadian itu dia awalnya adalah seorang wanita yang memiliki suami suaminya gila judi wanita tersebut sahabatku semua pada saat itu sedang hamil sedang hamil tua tetapi suaminya justru malah sibuk main judi bahkan saking mabuk judi dia tidak memperdulikan lagi dengan istrinya sang istri merasa tidak tahan lagi sehingga pada suatu malam sang istrinya melahirkan sendirian di rumah dan tidak mempunyai uang uang yang buat dipakai untuk melahirkan malah dipakai suaminya main judi sepulang suami dari tempat permainan judi suaminya pun kalah main judi tidak membawa uang dan tiba-tiba sang istri itu sudah menyiapkan di meja makan itu makanan nasi dan daging sang suami itu sering marah-marah di rumah pengen makan enak atau segala macam tapi pelik mengasih uang malah sibuk main judi nah sang istri itu sakit hati ketika sang istri itu hamil sendiri di rumah dia mengambil orok atau hari-harinya itu untuk dimakankan dimasak digoreng dan disajikan kepada suaminya untuk dimakan suaminya karena mungkin kena lantar sakit hati lalu sang suami tadi pulang dari main judi dia dalam keadaan mabuk juga langsung marah-marah mau cari makan sang istri bilang makanan kamu sudah siap ada di atas meja nah ketika dibuka sang suami ternyata makanan itu sudah siap jadi dan suami pun makan dengan lahapnya nah tanpa sengaja dan tanpa disadari oleh sang suami sang istri tiba-tiba berubah wajahnya menjadi sangat mengerikan dan giginya pun keluar tari entah mengapa tiba-tiba saja sang istri itu berubah menjadi sosok yang mengerikan kalau katanya itu adalah durhakan dan dapat kutukan langsung dari alam sehingga dia menjadi iblis berwujud manusia yang mengerikan nah alahu alam itu benar enggaknya sahabat khusus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati